jadi terlihat lebih rimbun ya teman teman kalau sudah kita lengkungkan seperti ini halo teman teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya edy marwan hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu untuk kesempatan hari ini saya akan memberikan tips untuk kalian kemarin ada yang tanya kenapa sih bang bonsai kelapa daunnya bisa melengkung hari ini saya akan memberikan tipsnya buat kalian jadi simak video ini sampai selesai oke teman teman saya akan memberikan contohnya ini adalah bonsai kelapa jenis jenis hibrida ya atau jenis kelapa sayur ini umurnya sudah sekitar 2 tahun dan ini sudah full pecah daun ini dalam program akar jadi saya grounding seperti ini seperti teman teman lihat ini baru di grounding ini ini akan menjadi contohnya untuk teman teman jadi setelah daunnya ini sudah ada pelaps pelaps ini harus kita bersihkan ya teman teman seperti ini ini tadi sudah saya sayap juga ini ya teman teman saya sayap dulu ya saya bersihkan serabutnya atau tapis ini daun barunya sebenarnya ini kemarin teman teman ini patah jadi daun ini nah ini kan pelepah bekas patahan pelepah tapi ini tetap masih saya program setelah kita sayap seperti ini teman teman kemudian daunnya nah ini teman teman daunnya kita gini kan teman teman jangan takut teman teman tapi kalau yang masih muda jangan ya ini untuk pelepah yang sudah keras atau sudah gimana ya udah gak lunak lagi lah gitu ya jadi lebih baik penekuan atau pelengkungan daun ini dilakukan dua hari sekali atau kalian bisa memberi tali seperti yang saya lakukan ini ini kan saya beri tali teman teman seperti ini seperti ini dan kemudian setelah bawahnya sudah seperti ini kemudian di bagian daun selanjutnya kita lakukan seperti ini juga ini ya teman teman jadi kita arahkan seperti ini jadi ini khusus untuk daun yang sudah kuat atau sudah lentur kalau untuk daun yang masih muda seperti ini jangan ya teman teman kalau sudah seperti ini aja biar kelihatan seperti ini jangan takut jangan takut takut ini kalian lihat seperti ini aja mudah kan teman teman ini sudah jadi tujuan pelengkungan ini agar daun itu lebih rapat atau lebih rapi teman teman seperti ini ini hasilnya kemudian bagian ini kita sayat karena ini sudah telat sayat juga ya ini daun barunya sudah tertutup dengan pelapis sangat panjang ini telat sayat kemarin oke saya akan bersihkan pelapis yang ini dulu kemudian oke ini daunnya telah sayat jadi panjang seperti ini memang memang karena ini ponce kelapanya sangat subur jadinya pertumbuhannya itu sangat pesat seperti ini teman teman nah seperti ini teman teman ini itu rawan patah nah karena disini juga tidak ada daun untuk menghalangi daun baru ini jadi ini harus kita beri tali kita ambil dulu pelapisnya saya sudah siapkan tali seperti ini dan kita kaitkan ke kelopah yang satunya seperti ini seperti ini akan lebih aman untuk daun yang baru ini nanti tidak akan patah kalau ini belum bisa di terlihat teku teman 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 ini belum bisa dilengkungkan nanti patah kalau dilengkungkan paling kita tunggu satu minggu ini satu minggu sudah bisa yang daun satunya oke teman teman selain itu saya akan memberi tali rafias seperti ini saya sudah siapkan talinya kemudian kita ikatkan di selap selap lepahnya seperti ini kemudian cukup kita tarik dan kita kaitkan di bagian ini ya teman teman kita beri lubang dulu oke teman teman kita masukkan saja kemudian pinjal kita tarik seperti ini terus kita ikat oke dan daun lain juga kita beri tali seperti ini dan kita tarik oke teman teman dan hasilnya seperti ini jadi terlihat lebih rimbun ya teman teman kalau sudah kita lengkungkan seperti ini bonsai kelapa daunnya lebih rapat oke teman teman jadi seperti itu cara saya membuat bonsai kelapa saya daunnya melengkung seperti ini teman teman bisa lakukan di rumah sendiri seperti yang saya lakukan tadi ya teman teman semoga bonsai teman teman menjadi lebih indah dan subur oke cukup sekian video ini semoga video saya bermanfaat untuk kalian nantikan video video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lebih selamat menikmati selamat menikmati